Sebajak 3.302 lebar surat suara pemilu 2024 yang rusak dimusnahkan. KPU Kabupaten Sambas memastikan surat suara yang rusak telah diganti untuk memenuhi jumlah surat suara yang dibutuhkan dalam DPT. 3.000 lebih surat suara yang rusak itu terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, 765 lembar, surat suara DPR RI sebanyak 315 lembar, DPRD Provinsi 288 lembar, DPRD Kabupaten 535 lembar, dan surat suara anggota DPD 1399 lembar. Pemusnahan surat suara tersebut disaksikan perwakilan dari Kejaksaan Negeri, TNI Polri, dan Bawaslu Kabupaten Sambas. Ketua KPU Kabupaten Sambas Irawati mengatakan pemusnahan harus sudah dilakukan sebelum hari pemungutan suara. Hal itu gudah pergi dari kemungkinan penyalahgunaan surat suara sehingga terjadi pelanggaran pemilu. Sedangkan untuk kekurangannya telah dilakukan penggantian dan siap digunakan dalam surat suara besok. Sudah diganti Pak, jadi sudah terpenuhi semua di tingkat TPS, jadi ini yang lebih dan rusak yang kita musnahkan. Tujuannya ini memang sesuai dengan regulasi dan undang-undang terkait surat suara yang lebih dan rusak, ini harus kita lakukan persembunuhan. Ini terkait jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira jadi untuk di KPU klir lah tidak ada permasalahan terkait salah penggunaan surat suara yang lebih terutama. Ketua KPU Kabupaten Sambas mengatakan pemungutan suara di TPS akan dilakukan besok mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi jika belum ada saksi pemungutan ditunda sampai pukul 7 lewat 30 menit. Pemungutan suara dinyatakan selesai pada pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Jika tidak selesai, akan disepakati dan seluruh komponen yang terlibat dalam KPPS untuk melakukan penghitungan lanjutan esok hari. Jika tidak selesai, akan disepakati dan selesai.